Dalam peresmian hotel pertama di Ibu Kota Dusantara, Presiden Jokowi Dodo secara khusus berterima kasih kepada sejumlah konglomerat tanah air. Presiden pun menyebut nama Aguan dalam keterangannya. Lantas siapakah konglomerat Aguan yang disebut Presiden Jokowi Dodo ini? Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Aguan dan kawan-kawan yang hadir pada sore hari ini. Ini memberikan confidence, memberikan rasa percaya diri pada Nusantara. Ucapan terima kasih Presiden Jokowi Dodo ini disampaikan langsung kepada sejumlah konglomerat tanah air yang turut serta menanamkan investasi di Ibu Kota Nusantara. Yang menarik, Presiden Jokowi Dodo menyebut nama Aguan. Lantas, siapa pengusaha Aguan yang disebut oleh Jokowi? Sebelumnya, Sugianto Kusuma alias Aguan ditunjuk untuk memimpin konsorium penanaman modal dalam negeri di IKN Nusantara. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, Aguan adalah sosok dibalik kesuksesan pengembang properti terbesar di Indonesia, yaitu Agung Sedayu Group. Ia mulai merintis Agung Sedayu Group pada 1971. Bisnisnya pun terus berkembang dan tersebar di beberapa daerah prestisius seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Proyeknya antara lain Township, Superblock, Apartemen, Office Tower, Mall Industrial Estate, dan Hotel. Selain memegang tampu kepemimpinan Agung Sedayu Group, Aguan tercatat menjabat Wakil Komisaris Utama PT Bank Artagraha sejak 1990 hingga 1999. Pada 2004, ia bergabung dengan Bank Interpacifik TBK. Lalu, setelah penggabungan PT Bank Interpacifik TBK dan PT Bank Artagraha TBK, Aguan kembali dipercaya sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Artagraha Internasional TBK. Aguan dan keluarga juga menguasai 50 persen saham PT Cahaya Kusuma Abadi Sejahtera. Selain itu, Aguan ikut dalam proses pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk II. Proyek ini digadap bersama perusahaan ternama lain Salim Group.